Halo sahabat Nyogi Explorer Channel, bertemu lagi dengan saya. Saya berada di gedung wayang orang suruh dari Surakarta. Belum mulai kawan-kawan, tidak di belakang panggung, sekarang di depan panggung ini saya. Saya ingin berbincang-bincang dengan orang yang berjasa di belakang panggung lah istilahnya seperti itu. Juga pemain dan sebagainya, baiklah kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Oke tunggu ya, tunggu ya. Ada, ada, ada. Iya, nah. Halo mas. Halo. Bisa dibuka dulu, oke. Bisa dibuka, mas bisa ya? Iya, ini kita jauh kok ini, kita zoom. Iya. Mas, boleh kenalan dulu dari Nyogi Explorer Channel ini, mas. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya Diloso. Mas Diloso? Iya. Mas, Mas Diloso saya lihat selalu datang, apa ya istilahnya, gasik ya, sambil ngecek-ngecek pementasan dan sebagainya. Sebenarnya di bagian apa sih mas? Mas Diloso itu di sini gitu loh. Kalau saya memang dulu, dari sejak tahun 2000, saya memang aksis di wayang ulang saudari. Salah satunya kamar dari tahun 2000 itu saya sebagai milit atau dengan dalam umuran. Ternyata dalam juga, kawan-kawan. Memang survive bisa ya, Pak. Dari mana saja mas belajarnya, mas? Kalau berbicara tentang seni, memang saya dari orang tua, dari mbak-mbak saya, seniman semua, dari kakek-kakek buku saya, udah dalam, seorang dalam wayang ulit. Sampai sekarang, saya juga masih mengelukkuti dengan wayang kulit. Nah, hanya kebetulan saja, tahun 2000 itu kan ada, setara saya lulus kuliah dari wisi Jugosjakarta. Oh, iya. Sampai saya di wisi Jugosjakarta, mengambil jurusan pendahilangan. Iya, iya, iya. Tahun 1999 ada pendaftaran KMS itu, ternyata saya diterima. Dan tahun 2000 saya dipugaskan di wayang ulang saudari. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman baru tahu sekarang ya, ternyata beliau ini di Dinas Kebudayaan ya, mas? Yang dipugaskan di sini ya, mas? Di, khususnya itu bidang apa sih, mas? Kelangsungannya pertunjukan atau apa, mas? Bidang apa sih, mas? Namanya? Saya dipugaskan di Budang Kesenian Sejarah dan Sastra. Saya kan mulai maksudnya, kan ada beberapa pasal, ada beberapa periode. Awalnya saya di Bulu, tahun 2000-nya saya di Tarengal ke Dinas Kebudayaan. Untuk perjalanan dari Kedua Mayang Sundi, itu mulai tahun 2000 sampai 2002. Saya itu sempat, saya sebagai pemimpin dan sebagai dalang. Sampai tahun 2003 sampai tahun 2004, terakhir, itu saya sebagai sutradara. Wah, sutradara jadi sudah banyak makan asam garamnya gitu. Begitulah, dari tahun 2005 sampai tahun 2011... Tadi, piston saya dari Dinas Kebudayaan dan Pahalam Paham pada saat itu. Ya. Bisa, sebagai kursinator atau again angkul pas di, Met Alexandi. Sampai sekarang, mas? Sekarang saya sudah ditari ke kantor kusah. Untuk kebudayaannya dan kecewenangan sejarah dan sejata. Mas, tapi sepertinya masih sering ikut main juga ya mas? Iya, tapi kita intens setiap hari. Kita cuma cuma satu bulan, dua kali atau tiga kali. Kayaknya pernah jadi krisma ya mas ya? Pernah. Mas, kalau boleh tahu dari latar belakang seni Mas Dewoso ini, Mas Dewoso ini kan background-nya ya, dari sisi akademisnya katanya di pedalangan ya mas, tapi kok bisa main wayang orang? Wayang orang kan harus ada tarian dan sebagainya. Gimana itu mas, belajarnya mas? Itu sebenarnya belajarnya ya karena kepemikian. Tapi bisa luas juga. Awalnya malah saya waktu menyimpan dari wayang orang, itu kan ada tokoh yang kurang. Itu pada saat itu pertama kali adalah Mokokobro. Oh, iya iya iya. Saya dipaksa, dipaksa teman-teman. Oh, oh. Secara darah ingat, Oh, ngapa nih dong? Iya. Bukan bisa main. Itu. Jadi saya dipaksa itu. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Oh, gitu pertama kali. Kira-kira tahun berapa itu mas? Untuk setiap tahun 2006, tahun 2007. Wah, 2006 sudah ada di sini. Mas, di masa ini memang betul-betul seniman mayang kayak ya mas. Baik mas. Mas, latar belakang mas diwesel di bidang seni, dan sekarang juga di dinas ya dari pemerintah. Upaya apa sih mas untuk melestarikan budaya ini mas? Dari pemerintah itu? Supaya nggak punah gitu. Banyak, banyak sih. Untuk upaya bagi pemerintah, melestarikan mayang orang. Satu, ada isu, dua adalah mayang orang jauh dari. Jadi, ayam orang. Betul, betul mas. Satu itu, dua nya. Mereka juga memperhatikan teman-teman pemain mayang. Nah, berarti teman-teman di sini ada dua kategori. Ada yang terangkat budaya dan ada yang pemodalin positif. Oh, begitu ya. Mas, untuk tiket masuk itu, yang VIP saja, hanya Rp10.000 ya mas. Kurang sekali itu apa? Enggak nobel mas, untuk bayar perunya saja. Gimana itu mas? Nah, ini. Mungkin teman-teman juga harus benar, perlu-perlukan. Gaji kita, atau, ya katakanlah, gaji per bulan kita, tidak tergantung dari penhasilannya. Nah, baru tahu kan kawan-kawan. Nah, kita digaji oleh pemerintah. Keren. Dengan APPD. Dengan APPD. Keren. Nah gitu, kawan-kawan. Jangan salah ya. Jadi, lain dulu, lain sekarang. Makanya kan sekarang enggak ada istilah kayak tip yang apa ya, di panggung ngelemparin apa ya, ngelempar tip apa-apa dan sebagainya. Kayaknya sudah enggak. Kayak gitu. Karena udah cukup ya terjamin ya mas ya. Ya. Sehingga bisa konsentrasi untuk mempertahankan eksistensi seperti itu. Mas, kalau bicara masalah wayang ini, mas wayang orang itu sudah, sepertinya sendiri ini usianya sudah berapa tahun nih mas? Nah, 7 bulan. Untung tahun ini tahun 2021. Bulan Juli. Juli ya mas ya. Kita akan menjadi 10. Keluar yang orang saudari sudah berusia 111 tahun. Wah, 111 tahun kan kawan-kawan ini udah. Ini seni tradisional yang masih eksis. Kayaknya satu-satunya seluruh dunia. Mas, bisa diceritakan Mas Dewasa, kapan kah masa kejayaannya, kemudian masa surut dan sebagainya, dan sekarang masa internet seperti ini ya masa ini. Bisa diceritakan masa-masa emas dan sebagainya gitu Mas? Gimana Mas? Masa-masa keemasan atau kejayaan wayang orang saudari itu, sekitar tahun 1978 pun. Pada waktu itu masih ada pemain Pak Surono, Pak Rusman Putarsi. Wah itu ya Mas? Legend ya Mas ya? Legend ya? Ya. Legenda. Legendaris. Oh, oh. Legendaris. Nah setelah itu dengan berjalan nyawa gitu. Tahun 1985 itu kan masa-masa ada perubahan, masa-masa organisasi atau apa itu. itu mulai surut. Dan karena sudah banyaknya televisi dan sebagainya. Televisi mengalahkan ya waktu itu ya Mas? Waktu itu ini mulai-mulai surut sampai tahun 90-an. 90-an ya Mas? Terus karena keprihatinan pemerintah untuk sebuah kelompok seni yang dilindungi oleh negara, itu dari Senawangi, Jakarta, itu mencari bubuk-bubuk pemain maya dan kegiat kesenian tradisi. Salah satunya dari hampir 50 pendaftar pada saat itu pada tahun 1999, itu dari 50 pendaftar hanya diterima sekitar 75 orang saja. salah satunya saya. Ya jelas. Dari seni memang itu nggak ke mana-mana lagi. Terus dari 75 orang itu sebagai pegaya pusat pada awalnya. Pusat-pegaya pusat Jakarta yang dilimakan untuk membantu keberadaan kelesetarian kesenian-senian tradisi. Iya Mas ya. Jadi ada 5 titik pada saat itu. Di Jakarta sendiri diwayang orang Barata, di Agirando, Yogyakarta, Terus diwayang orang Seriwedari, diwayang orang Estipandowo, Semarang, dan diwayang orang RFI Surakata. Namun untuk saat sekarang kan katakanlah diwayang orang Estipandowo, dikatakan kebar juga. Belum tapi dikatakan belum juga. Sudah. jarang pentas gitu ya Mas. Pernah nggak Mas di Seriwedari sendiri misalnya penonton sepi, hanya berapa itu pernah Mas? Pernah. Oh iya Mas. Saat-saat saya masuk di sini itu adalah masa-masa perjuangan. Saya ajak teman-teman. Karena di tahun-tahun itu kita 2000 sampai 2003 kalau nggak salah. Itu masa-masa perjuangan. Karena dari pemerintah kota harus ada pertunjukan wayang orang. Pernah sekali beberapa kali tanpa penonton. Tanpa penonton? Ya ampun ya. Seperti ini. Pada saat itu. Gedungnya juga ini Mas? Iya. Ini gedung kedua. Gedung kedua ya Mas ya. Gedung pertama itu kan yang sekarang, sekarang dulunya ada THR. Terus sekarang dibangun masjid itu gedung pertama wayang orang. Tapi teman-teman itu tetap saja memainkan cerita gitu Mas. Tetap memainkan cerita itu. Nah. Betul-betul ya. Mengantisipasi. Itu karena saya, saya berpikiran. Kalau suasananya seperti ini terus. Banyak orang bisa, bisa kubah. Saya mengadakan inovasi. Oh iya iya. Saya mencoba memanage secara pertunjukan. Oh gitu Mas. Dari segi cerita, dari segi durasi waktu. Semua, semua saya mengatakan. Awalnya berapa lama sih Mas? Cerita wayang ini? Oh yang orang. Sebelum saya ini. Betul-betul. Tadi kan inovasi gitu ya. Sebelumnya berapa lama Mas? Itu sekitar empat sampai lima jam. Empat sampai lima jam ya. Sampai malam ya Mas. Itu orang jenuh ya melihatnya. Sangat jenuh. Nah setelah, setelah saya mempunyai pemikiran. Saya rombak dari musik yang dua jam waktu yang sekian. Saya pendekkan sampai maksimal dua jam. Dua jam ya. Dua jam itu. Cukup ya. Saya berpikiran bahwa kalau ini hanya untuk sebuah kelangenan, itu tidak akan bergembang. Betul. Tetapi kalau sebagai aset wisata, itu akan bergembang. Wah ya. Nah saya mindset saya, wisata untuk wisata. Betul. Benar sekali. Untuk para wisata, bukan hanya kelangenan. Betul-betul Mas. Dan ini, wah betul-betul tidak ternilai ini Mas. Karena beberapa ini ya Mas, budaya seperti ketoprak, terus seperti lodrut, itu juga sudah jarang ya Mas. Sudah jarang. Sudah jarang ya. Ini yang wayang orang ini hebat. Mas, untuk mengkoordinir kolosal ya, artinya ini kan membutuhkan kru yang banyak ya Mas. Sebelum dari, apa, yoga itu. Karawitan ya Mas. Karena Bu ini, pemain, kemudian bagian dekorasi dan sebagainya. Itu bisa eksis sampai sekarang. Di mana sih Mas, untuk menyatukan mereka itu gimana ya Mas? Jadi kita harus, harus pandai satu, harus tahu tentang manajemen ke belakang dan manajemen. Karena administrasinya juga sebenarnya harus tahu. Ya, karena saya sedikit-sedikit bisa lah. Iya. Wah, ini kawan-kawan Mas Diwasa itu merendah orang. Sedikit-sedikit nyatanya Mas. Padahal enggak ya. Oke. Saya harus tahu tentang psikologi manusia. Karena nanti, oh, saya harus bisa mengganti teman yang berkarakter seperti ini. Oh. Cara pendekatannya tidak sebagai, kita bisa, saya pada saat itu, cara pendekatannya bisa sebagai teman. Teman ngobrol, teman gojek, bisa sebagai seorang pimpinan, dan juga sebagai seorang rumah. Saya memposiskan seperti itu. Wah, bahkan ikut main jadi pemain juga ya Mas. Baik Mas, kalau ya kita sudah bicara banyak ya Mas. Mas, harapannya sekarang Mas, di era globalisasi arus hiburan dari luar yang masuk, supaya wayang ini masih tetap eksis gitu. Harapan kepada masyarakat ya, pemilik budaya. Karena ini kan milik budaya bangsa Indonesia ya Mas. Cuman yang pahlawan-pahlawan pelakunya emang teman-teman dari sini yang mumpunilah yang bisa di bidang ini gitu loh. Harapannya apa Mas? Apa karena wayang orang ini kan sulit gitu loh Mas? Atau gimana Mas? Supaya mereka itu bisa tertarik untuk ikut nguri-uri gitu. Tengnya gimana Mas? Itu sebenarnya saya mempunyai trik. Sebelum saya berbicara tentang harapan, bahasanya untuk menggai penonton yang tidak hanya di kaum orang tua saja. Itu saya kan punya antut. Dari bentuk, dari bentuk penyajian, dari bentuk trik-trik panggung yang disesuaikan. Di zaman sekarang, apalagi sekarang kan sudah zaman milenial. Iya. Nah ini harus dianya terus. Kita harus mengikuti zaman. Inovasi ya Mas. Ada inovasi, kreativitas dan sebagainya. Tapi untuk tradisionalnya jangan sampai hilang juga ya Mas ya. Karena suatu saat nanti tinggal cerita loh. Tonel itu kayak apa sih kan gitu. Saya pikirnya kita bisa berinovasi, bisa berkreasi, dan bisa merubah. Dan mungkin, tetapi saya punya pemimpinan, bisa disesuaikan dengan zaman. Tetapi tidak mengurangi esensi dari pertumbuhan wayang itu sendiri. Benar, benar, benar sekali. Karena wayang ini kayaknya dia tidak patah juga. Kalau untuk lelucon ya Mas ya. Kalau untuk lucu-lucuan itu nggak ada yang, memang yang bagian lucu ada sendiri yang serius. Sudah sendiri gitu ya Mas. Kalau dilucukan semua, dipleset-plesetkan semua. Memang. Kalau itu kan ada sebuah tundunan. Terus itu juga tergantung sebuah tantangan. Dan juga sebagai tontonan. Tontonan dalam hal ini. Tontonan itu bisa sebagai panutan, tekuah-tekuah. Tantangan di sejarah-tekuah. Tata negara itu sebagai luar biasa. Luar biasa. Itu kan kawan-kawan. Ya pencinta wayang orang Suruderi ya. Masih ada Mas Sudiwoso. Ini yang masih apa ya beringinan-berkeinginan besar. Jadi teman-teman masih tetap semangat untuk bisa melihat wayang orang Suruderi. Terima kasih Mas Sudiwoso untuk bincang-bincangnya. Selamat sama. Atas waktunya juga. Perhenti yang datang kembali jelas. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.